Selamat datang di channel kami. Kita semua sebagai orang yang dipanggil adalah orang yang dipanggil untuk melayani, tapi dalam kenyataannya, seterap kali aturan-aturan itu mempersempit hati kita, bahkan kita terlalu menekankan aturan-aturan yang detail, sehingga kita lupa menghadirkan semangat pelayanan kita, justru sebenarnya dalam pelayanan itu kita harus menampilkan keadilan Allah yang menjadi sumber keadilan itu sendiri. Maka dalam bacaan pertama pun, dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia, mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil, kita hidup dalam roh, Maka mari kita juga mohon pertolongan roh, agar kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan daging yang melemahkan semangat pelayanan kita sebagai umat teriman. Semoga dengan permohonan kita, kita mohonkan roh kudus kepada Allah dan kita dibimbing agar hidup kita sebagai umat Allah tidak hanya menjadi dangkal, kita menjadi munafik, tidak hanya tampil baik di luar tetapi kosong di dalam. Semoga dengan hari ini dapat meneguhkan kita.